60 total, 60 federasi di dunia nasional. Sehingga secara legal standing, kami meyakinkan pada Hakim Mahkamah bahwa gugatan Partai Guru adalah bisa diterima. Itu harapan yang kami sampaikan pada kesempatan. Yang kedua, karena ini uji formula, kami menggugat tentang proses dari Perpung nomor 2 tahun 1999 menjadi undang-undang tidak menggugatkan partisipasi publik. Lebih detail mungkin nanti kuasa hukum, saya akan menjelaskan. Karena dia tidak melibatkan uji publik, kami berpendapat agar undang-undang cipta pendidikan ini dibatalkan secara formil. Dan kami juga sampaikan bahwa sebelum dikeluarkan Perpung dan sebelum disahkan undang-undang nomor 6 tahun 2003, ada satu pertemuan informal yang diinisiasi oleh KSPSI Andi Gangi dan KSPI untuk bertemu dengan kalangan perusahaan. Sekali lagi, ini formal yang bergabung di KADIN. Maka karena ini formal, kami berdiskusi dan berdialog untuk mencari kesepahaman-kesepahaman. Bukan kesepakatan ya, kesepahaman. Dari kesepahaman-kesepahaman terhadap undang-undang cipta kerja itu, sebenarnya banyak yang kalau diadopsi oleh pemerintah akan tidak menimbulkan perlawanan dari serikat dulu. Antara lain, persoalan upah yang mulai, persoalan outsourcing seumur hidup, persoalan karyawan kontrak yang dikontrak terus-menerus tanpa periode, persoalan bunuh perempuan yang mengambil cuti-hati, cuti melahirkan, tidak ada kepastian upah. Persoalan jam kerja yang berkepanjang karena ada tambahan lembur sampai 4 jam. Jadi orang kerja 12 jam, kayak zaman abad 17, abad 18, dengan upah yang kecil dan sistem kerja outsourcing. Persoalan petani yang kemudian tanahnya dirampas dengan kebijakan bank tanah, itu implementasi di bawah. Ketika masa panen raya, importin boleh mengimport. Itu juga menimbulkan persoalan. Pesangon yang kecil, PHK yang muda. Sebenarnya itu ada diskusi-diskusi secara informal. Sayangnya, kesepahaman yang sudah kami temukan antara serikat burung, yang diwakili KSPSI, Andi Gali, dan KSPI, dan beberapa orang yang terlibat dikadir, kesepahaman sekali lagi, tidak diadopsi oleh Menko Perekonomian, tidak diadopsi oleh Menteri Tenaga Kerja. Yang kemudian terjadi, malah sesuatu yang tetap isinya lama, dituangkan jadi PRPU, lama itu maksudnya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020, dengan cipta kerja, dituangkan di PRPU, dibawa ke DPR. DPR enggak pernah melakukan komunikasi dengan konstituen, terutama burung ya, partai burung kan bergeraknya di burung, bergeraknya juga di petani. Jadi kita sampaikan, oleh karena itu secara prosedur ada cacat. Apa yang menjadi kepentingan kedua belah pihak, walaupun itu adalah informal, seharusnya diadopsi. Memang ada bisa tentang persoalan outsourcing, tapi itu lebih parah. Lebih parahnya adalah, dibandingkan Undang-Undang Cipta Kerja yang terdahulu, Nomor 11 tahun 2020, dengan yang sekarang, negara ditempatkan dengan yang baru ini, sebagai agen outsourcing. Karena negara, atas nama pemerintah, dia bisa menentukan mana pekerjaan yang boleh outsourcing, mana yang tidak boleh. Saya Ayu Governing Body, pengurus pusat Badan Perserikatan Bangsa, bangsa yang ada di Geneva, kantor saya, nggak pernah di dunia itu, di seluruh dunia, negara dalam halnya pemerintah, sebagai penentu, mana boleh outsourcing, maka tidak boleh outsourcing. Itu namanya agen outsourcing. Ditempatkan negara. Malah parah. Jadi karena itu, kami sampaikan dalam sinang pendauluan ini, agar dibatalkan. Secara formil, terjadi kecacatan, dan harus dinyatakan, inkonstitusional. Tentang hal-hal lain, para hakim mahkamah seperti biasa memberikan nasihat-nasehat yang akan perlu diperbaiki oleh tim BOSAKUM. Dalam hal ini, tim BOSAKUM tentu akan perbaikan. Sidang lanjutan adalah untuk perbaikan ditunggu paling amat 5 Juni 2023. Perbaikan, berkas perbaikannya ditunggu 5 Juni 2023. Selain hal itu, tentu partai buru yang terdiri dari empat konfederasi serikat buru terbesar di Indonesia, kemudian ada 60 federasi serikat pekerja di tingkat nasional, ada serikat petani Indonesia, ada JALA PRT, ada Urban Urban Consortium, ada buru migrat, ada kelompok-kelompok buru informal. Kami akan melakukan upaya gerakan, tidak hanya upaya hukum. Gerakan ini ditujukan untuk memastikan, mendukung agar majelis mahkamah konstitusi mengabulkan, karena ini merugikan benar daripada buru, petani, nelayan, dan kelompok-kelompok lainnya, termasuk aktivis di luar hidup, dan HAM, ya, hak asas manusia. Apa bentuk gerakannya? Kami akan mempersiapkan, mulai tanggal di antara 1 sampai 5 Juni, ya, mungkin 5 Juni, itu aksi besar-besar di seluruh 38 provinsi. Jadi, aksinya akan diikuti ratusan ribu orang. Ya, dimulai dari di Jakarta, untuk memberikan dukungan MK agar bisa ada keberpihakan tentang rasa keadilan, membatalkan undang-undang cipta kerja, menyatakan imponstitusional, jangan terlalu lagi pakai kata bersarat. Nanti pusing lagi kita. Karena begitu dikeluarkan imponstitusional bersarat, pemerintah tetap jalan. Kemarin kan keluar instruksi mendagri tentang kata-kata bersarat itu mendesak seluruh kepala daerah untuk tetap menjalankan undang-undang cipta kerja. Karena itu kami minta aksi ratusan ribu orang di seluruh Indonesia 38 provinsi harus menyatakan inkonstitusional terhadap undang-undang nomor 6 tahun 2023 tentang amnibus law cipta kerja. Dan kalau ini juga tidak diterang, kami mempersiapkan mogok nasional yang diikuti 5 juta buruh di seluruh Indonesia 100 ribu perusahaan. Kemudian juga 38 provinsi, 400-an kabupaten kota stok produksi. Dan kami akan bersiapkan minimal 3 hari. Karena ini menjadi penting MK adalah the last card. Adalah gerbang keadilan terakhir. Jangan MK menjadi kuburan daripada keadilan yang dicari oleh buruh, petani, nelayan, dan kelas pekerja lain yang dalam hal ini diwakili oleh partai buruh. Partai buruh partai yang tidak ada di parlemen. Karena ini partai baru, partai yang akan menjadi peserta pemilu di 2024. Jadi, tidak ada alasan partai buruh ditolak untuk sebagai penggugan. Karena kan tidak pernah ikut proses pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja nomor 6 tahun 2023. Mogok nasional akan tidak berhasil. Dan yang terakhir, pada awal Juni nanti, kami akan berangkat ke sidang ILO di Geneva, Swiss. Pada sidang itu, sebagaimana saya pernah sampaikan, kami akan kembali meminta Direktur Jenderal ILO termasuk Direktur ILO di Asia Pasifik yang berkantar di Bangkok kalau Direktur Jenderal ILO berkantar di Indonesia untuk menurunkan tim fact-finding. Tim pencari fakta bahwa Omnibus Law menanggap menanggap kontensi ILO nomor 8 ke-7 tentang hak berserikat melanggar kontensi ILO nomor 98 tentang perundingan hak untuk berunding dan melanggar kontensi ILO nomor 133 tentang umpah minimum dan beberapa kontensi ILO dan rekomendasi ILO lainnya. Tentu ini akan menjadi perhatian dunia. Sidang di MK ini akan menjadi perhatian dunia. Karena saya yakin Direktur Jenderal ILO akan menugaskan seluruh kantor-kantor ILO di Asia Pasifik ada di Jakarta ada di Pemkok ada di Pola Lumpur dan kawasan Asia Pasifik lain bahkan di dunia akan disorotan dunia terhadap Omnibus Law di dunia saya pikir itu mungkin kuasa hukum ada yang menurut sampai silakan detilnya tadi terkait dengan perbaikan-perbaikan apa namanya saran-saran dari Majelis Sakit oh iya agenda untuk nasihat dari Hakim kita memang agenda yang dalam setiap permohonan apapun masih disampaikan dan tentu kita menyampaikan baik dan terima kasih atas masing-masingan itu diantaranya terdua akan lebih memperkuat perbaikan permohonan yang berikutnya tapi selebihnya memang tapi tidak semua yang kita sampaikan secara alisan itu sudah tersampaikan di dalam format aslinya dalam permohonan karena waktu jadi tidak semua bisa disampaikan karena sebagian nasihatnya itu sebetulnya sudah ada di dalam permohonan saya kira itu terima kasih terima kasih telah menonton jangan lupa like, share, subscribe dan klik lonceng ya